Masa kita yang manusia kalah sama anjing ada masalah bukan hilang ada masalah bukan lari ada tiga PR yang saya pun sedang renungkan sekarang yang pertama adalah fungsi siapa aku nih untuk apa Allah ciptakan aku itu kita harus tanya sering-sering ini ja'ilun fil ardi khalifah paling tidak ada kata dua ada kata-kata khalifah kenapa Allah ciptakan kita karena Allah pengen manusia jadi khalifah dua what for untuk apa Allah ciptakan kita untuk beribadah yang kedua saya bisa ngasih apa emang sakit apa gak kak kalau kita tuh selalu berpikir kenapa sih aku udah baik orang gak baik sama aku itu tuh kita kayak bunuh diri gitu sama kayak kita nyemprotkan racun ke dalam tubuh kita tapi langsung kita tenggak gitu aku ini udah baik sama suami aku tapi kok suami aku gak baik sama aku itu tuh sama kayak kita masukkan racun badan kita nah tapi yang paling mahal lah bang kakak nomor satu dan dua ini fungsi dan kontribusi inilah renungan saya berapa hari terakhir ini karena saya di fase mau masuk 13 tahun di pondok ini di munzalan ini berbagai macam ujian keburukan dan ujian kebaikan dan saya harus akui banyak sekali justru ujian kebaikannya ujian keburukan di pondok ini gak gak banyak dan gak lama gitu dibanding Allah ngasih ujian kebaikan di pondok ini Masya Allah dan sampai hari ini detik ini ujian kebaikan itu banyak sekali amat sangat banyak berkah dari siapa berkah dari ustad-ustad yang berdakwah di pedalaman berkah dari guru-guru ngaji yang tak pernah disebut dimension berkah dari santri-santri yang kita tak tahu dimana gitu yang sampai hari ini masih dapat beras kita nih saya lah pribadi ya ngerasa kecipratan gitu diciprati berkah atau kalau kata saudara kita tuh diberkati gitu amat sangat banyak maka kemarin pas ke masjidan tuh saya bilang antum boleh lah berpikir macam-macam gitu tentang masjid ini tentang munzalan yang sekarang ini tapi saya statement kemarin secara pribadi saya bilang saya kalau ninggalkan masjid ini meninggalkan kapal ini saya seperti meninggalkan medan perang dan itu dalam Islam masuk dalam kategori Al-Kabair kan dosa besar kan musuh ada depan mata kita sudah bertempur sudah fight terus kita berkhianat pulang Min Al-Kabair itu yang saya anggap diri saya eh Luqman kau udah hidup disini makan tidur disini anak kau dibesarkan disini dengan segala macam kebaikannya terus kau pergi kau pengkhianat Luqman gitulah kiri-kiri saya ngomong sama diri saya dan Masya Allah Tabarakallah ini yang sedang saya perjuangkan juga sampai detik ini apa Bang Kakak nih ilmu apa sih salah satu ilmu yang penting itu Bang Kakak dalam hidup ini disebut dengan ilmu bertahan maka ketawalah iblis ketika ada orang baru berbuat satu dua terus ngomong seolah-olah dia yang paling berjasa kata iblis kalau bicara sujud aku lebih banyak sujud kalau bicara nyembah Allah aku lebih banyak daripada tapi gara-gara aku merasa ini itu bikin iblis dilanat Allah maka tadi kan saya bikin rumus apa kiri-kiri yang bisa mudah membuat saya tambah konsisten oh lakukan lupakan supaya apa supaya tak kotor hati kita Bang Kakak tak busuk hati kita tak hangus sama soal kita bodoh sekali kalau kita nih masih lagi berharap gitu supaya manusia nilai kita baik gitu tadi malam saya tuh duduk gitu ya mematikan apa ya simbol-simbol saya nengok anak-anak saya makan saya nengok istri saya nemankan anak-anak saya makan saya duduk diam tak ada ngomong apa-apa tuh pikiran saya kemana-mana rasanya rasa-rasa udah mati gitu rasa saya malam itu saya tuh udah mati lalu oh ginilah kira-kira ya kalau aku udah ninggal nanti gimana nanti anak-anak ini kalau udah besar-besar ya saya nengok Kak Iyalama saya tengok ini anak aku yang pertama nanti akan nikah akan punya suami dibawa sama suaminya ini arah juga nanti akan nikah dibawa sama suaminya aku yang nikahkan nanti saya tengok Fayyat Ya Allah kasihilah ilmu untuk dua anak laki-laki Ya Allah mau dia berkenan dia dan kau izinkan nah itu yang kata kuncinya tuh kalau anaknya mau tapi Allah gak izinkan kan gak bisa kau izinkan anak aku nanti ini ngelanjutkan dakwahku Ya Allah PR masih banyak umat ini masih susah gitu kan orang miskin masih banyak yang kelaparan banyak yang gak tau sholat banyak yang gak kenal Allah banyak yang bingung bedakan mana zakat mana infak mana sodakoh gimana baca Quran dia masih tak percaya sama masjid tak percaya sama ustad semoga anak-anak ini mau nanti Allah melanjutkan dakwah dan kau izinkan untuk bersama jangan sampai kau jadikan anak ini seperti kanan temenung jadi kayak orang mati gitu nengok mereka belima duduk gitu makan saya tak ada ngomong apa pun tak ada cuma duduk gitu sambil mikirkan hisap saya gitu kena hisap apa aku nanti di kuburan dikena tanya cemana kau sama istri kau cemana kau sama anak kau cemana kau sama anakmu Luqman anak perempuan mudah dapet hak belum anak laki-laki mudah dapet hak belum lama saya sampai tadi pagi faya itu datang ya ayah enak badan ke enggak ayah ngantuk lagi berputar di otak saya itu cemana hisapnya maka abang kakak konsistensi bertahan istiqomah waktu times answer itu modalnya tak ada lain kalau renungan saya sampai detik ini ya yang bisa kita dapat nomor tiga nih cuma ini rupanya disuruh betulkan niat segitu dalam palsafah itu maka saya ambik saya tulis besa-besa lagi wah santri-santri ke pondok masjid ini apa yang kau cari cari proyek pasti kau dapat tinggal lobby ibal satnizar pasti kau dapat proyek dapat jabatan pandai-pandai ya kau jilat pasti kau dapat dapat tanda jasa tinggal pesan di mana bismika kita bikinkan pin penuh badan kau kukasih pin sampai hidung kau pun kukasih pin apa kau mau dapat apa di pondok ini ternyata balik-balik lagi abang akak memang benar innamal a'malu bin niat wa innamalikul limri'in manawa kalau memang niatnya karena Allah kita pasti bertahan maka saya pernah bilang kan di kumpul pasca stahbila waktu itu niatmu karena Allah akan membuat kau bertahan seberapa lama kau bertahan dan seberapa jauh kau berjalan jadi ini niat abang akak niat akan menentukan seberapa lama kita bertahan dan seberapa jauh kita berjalan sahabat-sahabat itu abang akak orang-orang fitnah Rasulullah kayak apa masih berpegang teguh dan masih bersama tak pernah ninggalkan medan perang dan gak mau ninggalkan Rasulullah s.a.w. karena Rasulullah masih ada bahkan se-level Umar bin Khattab itu khilaf saking sedihnya beliau sayangnya dia ambil pedang dia bilang siapa yang bilang Muhammad meninggal ku tebas lehernya sahabat-sahabat yang lain tak berani kan ketakutan semua dengar itu diam semuanya siapa yang bisa mengingatkan Umar Abu Bakar berdiri Abu Bakar siapa yang nyembah Muhammad Muhammad sudah wafat siapa yang menyembah Allah akan terus lepas pedangnya Abu Bakar lepas pedangnya Umar ternyata abang akak orang yang punya iman orang yang punya niat baik orang yang memang lillahi ta'ala itu kuat abang akak bukan karena dia kuat dikuatkan Allah maka berbuatlah karena Allah kenapa disitu dicantungan dan saya bilang itu gak boleh diganti hanya saya yang boleh ganti poster itu awas kita nak macam-macam ganti-ganti itu ada disitu bertaubat dan memperbaiki diri ngapain kita disini itu tadi yang disampaikan Ompi dengan atau tanpa jabatan jadi panglima atau jadi tentara kata Khalid aku tetap perang karena aku berperang untuk Allah bukan untuk Umar Khalid bin Walid itu bagi saya pelajaran hidup luar biasa ya mohon maaf ya sekelas anjingnya Ashabul Kahfi itu kan komplain sama Allah Ya Allah aku memang anjing kata dia aku memang anjing tapi aku gak pergi gak pergi aku aku juga dilempari kan aku juga menderita kata anjing itu masuk surga gak masuk surga mohon maaf ya mohon maaf mungkin agak kasar masa kita manusia ini kalah sama anjing saya ulang ya mempertegas konsistensi ini masa kita yang manusia kalah sama anjing anjingnya anjingnya Ashabul Kahfi itu mempersamai ada masalah bukan hilang ada masalah bukan lari datang hadir aku duduk sini jangan-jangan salah cara kita berpikir tentang sesuatu jawab jujur antum pernah salah gak dalam menilai sesuatu sering kan itulah dalam Islam ada tabayun datang dong maka saya sering challenge jangan jadi bencong datang duduk jangan bikin persepsi seorang kau tak paham tanya kau punya mulut kan sekarang ini karena belombak sama lekat maut bentar lagi 40 saya bilang sama beberapa SPA beberapa pengurus pusat nanti kita akan merasakan yang saya rasakan detik-detik menuju ke 40 tahun itu beda rasanya ini udah kena incar-incar semua nih Vio udah lewat ya kan Kostifen udah lewat aku bila nih dan tidak ada jaminan kan yang tua meninggal duluan ada gak jaminan kita nih meninggal terakhir yang muda-muda nih dan gak tahu kayak gimana matinya makanya mudah-mudahan tadi FKK ya fungsi kontribusi konsistensi times answer biarlah waktu yang menjawab seberapa lama kita bertahan seberapa jauh kita berjalan ini ditentukan oleh niat niat apa gak niat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati